Yo, what's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi Stranded Deep-nya episode kedua ya kawan-kawan oke, langsung saja hari ini kita seperti kemarin, seperti tujuan kemarin kan kita mau bikin hammer ya kan oke, hammer kita cari dulu, hammer dimana, hammer, oh ini kapal, hammer kok gak ada ya hammer harusnya ada di sekitar sini nih, loh kok tidak ada ya, suruhannya juga tidak ada nih guys bagaimana nih, apa yang akan terjadi, apa yang kita harus bikin ini, woy waduh, ini dan ini kemarin ini terlalu naik ya gue, ini nariknya jadi gak bisa nih, orang gak bisa juga, bos kuih, gimana ya nah ini dia hammer ya kan, crude hammer ya kan, kita memerlukan ini lagi tali sama satu wood stick ya, oke, jadi kita bakal bikin ini lagi, berarti cari ini lagi ya cari, wah ini kepake banget ya kawan-kawan, oke, jadi kita bakal cari itu dulu bakal gue kumpulin dimana ya, biasanya segit-segit sini, nah ini ada nih oh dia ya kan, oke kita cari, itu paling banyak kepake ya ini soalnya kepakenya buat talinya itu loh, jadi semuanya menurut gue sih pakai tali kayak gitu ya kawan-kawan, oke, karena berhubung gak dapet-dapet dan keadanya sudah lapar ya kawan-kawan, oke, jadi kita harus ambil saja aduh, ini udah kita bawa saja dulu, inventory-nya full ternyata ini lapar ternyata guys, jadi kita harus bikin makanan dulu, oke, kita letak di sini oke, kita hidupin dulu apinya ya kan, biar kita bisa masak kepiting ya loh, kalau dagingnya kepanasan kayak gitu ya kepanasan dia, woy gue bener lah, ini bisa masak gak sih? oh, ternyata bisa diletakin kayak gitu guys, tuh dia diem tuh, disitu tuh oke, kita tunggu sampai matang dulu sambil itu kita nyari lagi nih oke, jangan sampai gosong juga sih ya kita cari lagi, dimana nih? bikin ini loh gak ada lagi guys, dimana kita carinya ini, daun ini loh hmm, kayaknya udah matang nih ya semoga matang yes, matang ternyata ya oke, dan nambah ya, oke, bagus lah oke, kita matiin dulu oke, akhirnya kita sudah bisa bikin hammer ya kawan-kawan nah, ini dia nih, oke, kita bisa bikin hammer ini dia, cuman ternyata gak cukup nih cekin dulu, terus kita bikin bikin, akhirnya kita bisa bikin oke, udah ada palu di backpack kita dan kita nih kayaknya eh, bikin apa lagi? kok gak disaranin lagi woy? biasanya di kiri atas ada sarannya ya guys dan ini tingkat lapar dan haus kita sudah lumayan ini ya lumayan harus kita penuhi ini ya dan kita harusnya nih bisa bikin ini nih water steel ini, oh level 2 ya baru bisa berarti kita harus bikin-bikin yang ada ini dulu ya kawan-kawan biar kita bisa naikin ininya nih level kita bisa bikin sesuatu gitu lah ya oke, jadi kita harus bikin apa lagi ya bikin yang lain dulu lah padahal saya juga tidak paham itu apa fungsinya ya kawan-kawan akan tetapi disini tingkat lapar kita sudah mulai menipis ya eh, menipis ya benar sekali, oke kita ambil kokonat-kokonatan dulu ya kan biar kita nanti gak terlalu dehidrasi waduh pohonnya juga tinggi-tinggi disini guys gimana ini oke, ini ada sih kita ambil-ambilin pohon kelapanya makin tinggi ya kan pohon kelapa makin tinggi dan lapar pun juga kebutuhan kita juga makin banyak coy jadi kita harus cari kepiting lagi nih cari kepiting ya dan kita kayaknya harus bikin tombak nih ya biar bisa nangkap ikan oke, kita nangkepin aja dulu deh nah, nangkepin aja lu sementara oke, kita ini kulitin mantep kita makan kepiting aja deh dulu ya oke, dapat oke, sip udah, kita letakin disini dulu kayaknya kita harus ini letakin disini nih, refill ini udah bikin satu bagus, letakin dulu disini iya, siap ini yuka cutting kita letakin lagi disini bodo amat berhamburan kayak gini ya yang penting kita bisa bikin oke nah, ini tinggal batu lagi batu kita perlu tiga batu satu lagi batu ya oke, satu lagi batu mana batu kita cari batu dimana batu batu oh, takut lagi oke, Alhamdulillah kita bisa bikin yang selanjutnya lagi nanti ya nah, ini sip akhirnya kita yes, kita bisa bikin oh, hui akhirnya kita selesai ya bikinnya oke, dan kita letakin di dekat-dekat sini aja ya biar kita dekat juga ya kan gawan dekat sama air deh ya soalnya ini kita bisa nyaring airnya nanti nah, akhirnya hold aduh ngisi airnya pakai apa bos water steel collector oke berarti itu lagi nitikin ya kalian denger tuh ada oke, yaudah yuk semuanya kembali lagi di Stranded Deep ya ini adalah hari kedua ya kemarin gue sudah record tuh ya kan record-an sebelumnya tadi gue pakai baju putih dan sekarang gue bajunya beda ya kan karena gue sekarang record-an hari kedua gitu kan gue gak merasa puas dengan record-an yang pertama kemarin untuk episode keduanya terlalu sebentar menurut gue ya kawan-kawan dan sekarang kita mau lanjutin lagi nih ya oke biar gak terlalu sebentar ya videonya karena ini kemarin tuh sedikit banget progress yang gue bikin dan kita sekarang sudah berada di pulau yang kemarin lagi dan gue sekarang ingin memutuskan kita untuk pindah pulau saja ya kawan-kawan karena disini resource-nya sangat-sangat-sangat sedikit ya oke kita bisa melihat ya disini sangat sedikit sekali ini kita bisa bikin ya kalau gak salah kita bisa bikin ini lagi oke ini buang saja ya berarti ini dibuang saja yang kita bisa bikin disana yang sangat mudah gitu yang sangat mudah dibikin kita tinggal saja ya kawan-kawan oke ini kita bisa minum gak sih sebentar ya soalnya ini sekarang ke tingkat hausannya aduh gak ada lagi ya aduh udah gila gak bisa minum ya yaudah deh haus-hausannya bodoh nah alhamdulillah akhirnya bisa minum oke kita hancurin ini dulu udah ya kan kita bisa hancurin ini ya kawan-kawan kita ambil ini barang-barangnya soalnya barang-barangnya ini kita bisa manfaatin lagi nanti buat selanjutnya gitu kan nah ini yang penting-pentingnya kita ambilin ya ini yuka cutting ini bisa kita tanam nantinya boy apa ya sepir gampang saja bikinnya ya oke dan kita bisa tebang-tebang pohon lagi dan by the way ternyata pohonnya ini gak tumbuh lagi ya kalau pohon kelapanya ini kita kelapanya udah kita pada ambilin kelapanya udah gak tumbuh lagi ya kawan-kawan jadi ya sangat-sangat disayangkan sekali ya yaudah deh kita memutuskan gue untuk memutuskan pindah saja ya kawan-kawan karena kini resource-nya sudah sangat kurang jadi kita bakal ambil-ambil pohon sisanya saja ya jadi sisa-sisanya ini kita ambilin ya kan kita maksimalin semuanya oke udah gak cukup lagi soalnya ini perlu waduh 4 doang ternyata ya berarti kita harus ada buang lagi nih apa yang kita buang ya masa ini nih apa ini kenteng ya kenteng kita buang gak sih buang dah ya kita biar bisa bawa ini banyak nih nah ya kan biar bawa ini banyak kita bisa disana nanti makanan kita eh minuman kita sangat terpenuhi ya kawan-kawan soalnya ini kita harus banyak banget bikin tempat minum gitu kan tempat penyaring minuman itu oke sebelum itu kita sebelum pindah setidaknya kita manfaatin lagi nih sekitar sini nih siapa tau disini masih ada ya benda-benda yang bisa kita ambil di sekitar ini ya sekitar apa ya sekitar kapal-kapal ini ya kawan-kawan di dalam sini semoga ada ya ini kapal ini kemarin perasaan udah deh ya wow udah ya udah nah kapalnya sebelah sini ini belum nih nah ini dia oh astaga itu gede banget itu ikannya cuy ini gimana ngambil ikannya eh ada bola gimana ngambil bolanya ya gak bisa ya gak bisa diambil apalagi nih tap to open oh kayu oh oke lumayan apalagi yang bisa kita ambil disini naik 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 oke kita ke kapal sana lagi kita coba lihat oke disini ternyata nah ini dia ada wood crate ya kan ternyata ada wood crate oke ternyata bisa kita bawa kayak gini ya oke kita bawa ke pinggir ya kita bawa ke tepi dulu ya kita lihat ya semoga ada beberapa bahan yang penting atau ya setidaknya bisa kita ambil ya oke tap to open wuh waduh sayang banget ini gak diambil ya aduh soalnya tes kita udah penuh juga gitu kan eh yaudah deh ini aja deh kita tinggal ya kan ini tap kita ambil ini nah ini kita ambil oke sip dah oke kita yaudah deh kita berangkat berangkat menuju pulau yang yang paling gede deh ya paling gede sana oh lumayan sana tuh gede tuh daripada kan sana gerseng gerseng disana boy disana kita coba lihat oke disana juga bagus oke wah nah ini dia nih wah nih gede nih oke kita bakal arah sana saja deh ya kawan-kawan arah sana soalnya tuh tempatnya juga lumayan gede gitu kan dan juga tanamannya lumayan banyak ya kawan-kawan oke deh kita arah sana saja oke kita mari ternyata ini kapalnya bisa ditarik kayak gini eh jangan kebalik boy tolong jangan sampai kebalik coy oke nah ternyata bisa ditarik kayak gini coy oke kita tarik oke ini dia tapi kita ini bisa ketinggalan nih nah oke nah udah langsung kita naik oke kita langsung dayung boy kita menuju daerah sana tadi mundur dulu dah kita bakal kesana tadi ya kawan-kawan karena disana tempatnya lebih luas dan juga resource-nya semoga lebih banyak lagi ya oke nanti kita juga balik kesini lagi mungkin ada resource-resource yang kita bisa ambil lagi namun tas kita sudah gak cukup juga jadi kita yaudahlah kita tinggal dulu saja disini semoga disana nanti juga masih banyak ada resource yang bisa kita ambil juga ya disana juga keliatan tuh ada kapal juga disana tuh ada kapal-kapal yang bisa kita loot lagi ya kawan-kawan oke jadi kita menuju kesana bye-bye pulau pertama oke semoga kita pindah ke pulau kedua ini lebih bagus ya kawan-kawan lebih bagus resource-nya ya oke langsung saja kita kesana semoga kita selamat ya gak ada yang ngeganggu gak ada badai atau apapun ya doakan baik-baik saja di jalan disini ya kawan-kawan oke kita langsung saja oh my god oh my god oh my god kok saya mendengarkan guntur-guntur oh aduh ada hiu lagi oke semoga jangan ganggu ya saya tidak mengganggu kamu ya kan jadi ganggu juga kita oke kita langsung saja skip langsung sampai kesana ya kawan-kawan pere-pere-pere-pere pere-pere-pere-pere oke kita sudah sangat dekat ya kawan-kawan di pulau kedua oke dan mari kita lihat disini pohonnya sangat-sangat banyak daripada di pulau sebelumnya dan disini juga ada kapal gede disini ya kan semoga ada loot yang banyak kesini ya dan disini juga wow harangnya juga lumayan banyak gitu loh kan kita harus mengeksplore lainnya lagi gitu loh tempat lain ya kawan-kawan karena bukan hanya disana gitu kita bisa mendarat disana juga ada pulau lagi tuh nanti kita bakal kesana dan disini coba kalian lihat ya kan kita bandingkan semoga lebih gede ya kawan-kawan tempatnya oke kita tarik belasit ininya juga kita letakin oke ini kita letakin disini dulu oke barang-barang gak perlu oke nah coba kita lihat kita bandingkan disini tempatnya lebih luas gitu kan jadi kita bisa lebih explore lagi gitu kan dan disini juga oh ada pohon ini coy ini apa nih pohonnya nih pohonnya gak bisa ditebang nih berarti itu mungkin ada numbu buah atau apa nanti ya kawan-kawan oke dan disana juga dekat sama pulau apa tuh ya kok tinggi-tinggi ya pohonnya yaudahlah kita sementara ini kita ini sangat kehausan dan kelaparan oke kita ambil ini dulu kelapa dulu ya oke kelapa setidaknya dua kita bisa ambil buat kita makan coy oke jadi kita bisa bikin ini dulu oke aduh ternyata kita perlu ini dulu kita letakkan disini kita perlu stick coy kita tadi perasaan gue tinggal ya aduh gue tinggal yang namanya pisau tadi ya kawan-kawan jadi kita harus bikin lagi pisau oke batu kita harus cari batu dulu nah ini dia batu ternyata tidak cukup juga oke sini kain kita letakkan dulu kain oke kita bikin oke akhirnya kita bisa minum ya kawan-kawan aduh akhirnya akhirnya oke kita tuh kita akhirnya bisa minum dan ternyata kemarin ada yang komen bang bang-bang-bang katanya ini bisa dipotong lagi ya kan oke kita coba deh kita potong lagi ya semoga bisa wuu bisa ternyata bos dan bisa dimakan kayaknya ya oke kita makan deh kita makan oke kita makan dua aja cukup deh ya jangan terlalu banyak kayaknya gak bagus ya kalau kita makan itu soalnya gak mateng coy oke oke udah kita pertama-tama langsung bikin oke kita jangan terlalu kena sinematari nanti menghitam badannya oke langsung saja kita bakal bikin ini ya kawan-kawan still still ini ya oke nah kita memerlukan apa ini udah eh bukannya ini ada oh ini tadi di kapal kita ya ada di kapal oke akhirnya kita sudah bikin ini ya kawan-kawan dan kita letakin di dekat-dekat batu sini saja ya biar rapi dan juga dekat sama air ya kan cuman gak ngaruh juga sih sebenarnya oke kita biar rapi saja disini deh ngeletakinnya ya kawan-kawan nah oke kita letakin dan kayaknya kita tadi punya koleksi banyak oke punya koleksi banyak ini nih nah ini tadi ya kawan-kawan oke aduh masih belum ya oke kita letakin nah kita letakin ini ya kawan-kawan biar dia makin cepat ya makin cepat lagi buat ngumbungnya ya dan kita bikin bikin api unggun dulu eh sebelum itu kita harus bikin tempat safe dulu coy masa kita gak punya ya tempat safe oke kita bakal bikin-bikin dulu ya kawan-kawan bakal gue skip saja disini ya karena ini kita sudah sampai tahap sini coy malam ya kawan-kawan dan gue bakal bikin fire pit kayak gini ya kan nah disini kita bikin di api unggunnya nih ternyata ini juga bisa bikin biar apinya tuh lebih tahan lama lagi ya kawan-kawan oke nah oke kita letakin situ satu kita ambil nih kayaknya kita harus ngidupin nih loh coy mana tadi api unggunnya ya ilah gak keliatan banget coba kemalam aduh sampai gelap kayak gini gue lupa bikin api aduh oke kita hidupin dulu ya aduh ini gue udah bikin progress udah lumayan banyak ya kawan-kawan disini api unggun dan disini tempat tidurnya nih oke lumayan jauh ya biar teduh juga disini dibawa pohon ya kan oke mantap sekali dah oke dan kita sini sudah sampai sini ya kawan-kawan gue harusnya mau bikin ini lagi nih kita harusnya bisa nangkap ikan dulu tadi ya kawan-kawan cuman gak sempet jadi gue mau bikin ini nih fire speed nih fire speed ini kita bisa bikin ini karena biar kita biar kita bisa masak ikan lebih banyak ya kawan-kawan eh bisa eh bikin ini nih smoker nah smoker ini ya kawan-kawan kita kan udah punya ini punya ini punya ini nah tinggal kita kumpulin aja deh biar kita bisa masak ikan lebih banyak lagi oke sebentar ya berarti kita tinggal ngumpulin eh oh waduh punya air nih punya air tadi kayaknya oh oke kita minum dulu yang penting kita banyak minum aja lah waduh waduh tingkat laparnya juga lumayan berkurang tuh ya kawan-kawan oke jadi kita bakal ngumpulin apa tadi lupa coy eh kita bikin lesing lagi satu kayaknya tadi kain kita punya lagi udah satu ya nah nih dia nih kain ya kan terlalu jauh nih gua ngeletakinnya kain satu eh apa lagi ya oke kita letakin sini deh kainnya nih nah ya kan yang batu ini juga tadi gua ngumpulin banyak banget batu ya kan jadi kita letakin aja disini batu oke dan kita kayaknya perlu bikin lesing lagi ya lesing dimana nih oke berarti gua bakal ngumpulin ini lagi ya Yong Palm 3 ini dulu Yong Palm Yong Palm waduh malam ini gelap banget ya sumpah asli asli loh guys disini banyak banget Yong Palmnya tumbuh daripada yang di daripada pulau satunya ya kawan-kawan disini sumpah ada banyak banget nih gua ngumpulin aja nih gak ada abis-abisnya loh terus ngespawn lagi ngespawn lagi dan lumayan banyak nih nah ini berapa udah kumpul tuh 12 loh gila banyak banget ya oke dan kita bakal bikin lesing lesing lagi ya disini ya ini jam berapa sih kita tidur jam 10 malam aja deh ya oke dan kita bisa bikin lesing tadi satu ya kan biar kita bisa bikin empat pemanggangan nih loh wuh crabman kita crabmanship kita udah bertambah ya oke dan ini dia nah kita bisa bikin ini disini nih nah kita tinggal cari ikannya ya kan mantap oke kita ini udah jam berapa sih jam 20 45 ya udah dekat jam 10 eh jam 9 masih ya oke kita tidur aja deh ya tidur karena kita udah kecapian banget hari ini langsung aja tidur dulu kita besok harinya kita cari ikan ya kan oke pere 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 oke selamat pagi semuanya oke dan ternyata masih belum ada sunrise ya masih itu bulannya masih ada cuy mataharinya sana nih pasti oke kita menikmati sunrise dulu pagi-pagi gitu kan widih wuh mataharinya terbit ya kawan-kawan waduh indah banget gila 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 oke dan kita langsung saja bakal mencari ikan dulu boy dan ini batu berarti kita kumpulin disini ini nanti nah ini kita bisa tanam nih ya kawan-kawan yuka cutting ini nanti kita bisa tanam buat bikin ini nih nah jadi kita drop-drop semuanya dulu disini yang gak kepake ini juga kita drop disini jadi kita bisa nangkap ikan sebanyak-banyak kan nih ya kawan-kawan oke ini juga letakin sini jadi kita cuman bawa yang penting-pentingnya aja nih oke kita colok-colok oke dapet ikan ini gimana ya ambilnya ya oh tinggal klik kayak gitu ya ambil oke sip wah gampang banget ya asli gampang banget loh gila 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 tuh gampang banget ngambilin-ngambilin ikannya aduh kalau kayak gini sih gak bakal mati ya kawan-kawan kita gak bakal mati dah kayak gini hidup sendiri primitive gitu kan oke ini kita ikan Nemo ini bisa gak ya diambil wah gak bisa ya kawan-kawan mungkin ikan Nemo dilindungi ya karena terlalu lucu bentuknya jadi kita makan ikan sarden aja nih sarden 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 mana lagi sarden oh kan sarden pasti kena nih wah hmm kita ngumpulin banyak-banyak deh ya nyelam dong biar lebih keliatan ih udah habis ya udah habis ke ikannya bos bos udah habis ke ikannya bos oh udah habis ya oke udah habis sekitar sini nanti nge-call lagi dia mungkin ya oh physicalnya udah naik ya oke makin kuat aja physical kita ya jadinya ya oke ini ini mana nih oh oh bisa ditombak juga ya ternyata oke jadi kita bakal mana ikannya tadi dapet berapa ikannya waduh 8 gila bos ikannya 8 waduh banyak banget waduh udah fix kita gak bakal kelaparan lagi nih oke kita bakal kulitin semuanya ya kawan-kawan kita bakal kulitin dulu oke semuanya sudah gua kuliti dan kita dapet 4 tambah 4 waduh 10 coy dan kita bakal ngeganjel perut kita dulu dengan mana ya buah kemarin tuh nah ini dia nih nah nih kita ganjel dulu perut ya kan dengan kekenat ini kemarin ya kan semoga tidak apa-apa kita makan 2 lagi nih semoga tidak apa-apa oke kita makan oke alhamdulillah tidak apa-apa coy ngeganjel perut dulu ya kan oke lumayan jadi kita biar bisa masak disini oh aduh ternyata kita memerlukan ini nih stick oke stick dan ini nih buat ngidupin api kayaknya sticknya kurang cuma 1 gak cukup kita ngumpulin stick dulu mana stick boy oke kembali lagi buah udah mencari stick dan kita refill dulu oke kayaknya plastik ini penuh nih ya kita nyalain oke kita nyalain dulu apinya oke nah oke tebak-tebakkan nih berapa ikan yang muat langsung kita masak disini ya oke gue menurut gue sih 10 ya waduh 10 ikan ya langsung bisa kita masak disini mari kita lihat saja berapa yang bisa kita masak ya 1 2 3 4 5 oh 5 aja ternyata ya cuman itu juga mantep ya langsung sekali 5 sebelumnya kan sulit banget ya kita ngeletakin di atas apinya aja setengah mati boy oke udah kita letakin disini dulu ini letakin di dekat apinya aja ya jadi kita kalau mau refill gampang oke dan ikannya juga kita letakin di pasir sini aja ya waduh gak apa-apa tuh disini ya kan jadi kalau udah matang nanti wuh cookingnya kita naik oke dan kita nih harus bikin ini lagi satu nih ya kawan-kawan soalnya kita sangat-sangat sangat perlu itu coy oke dan kita bikin ini lagi kita merlukan apa nih oke ini kita nebangnya pohon yuka ya kan kawan-kawan by the way ini kayaknya bisa tumbuh lagi dia nih ya bisa tumbuh lagi nanti ini kan mati nih kita lihat lagi ya kayaknya dia bisa tumbuh lagi deh ya tumbuh lagi nanti pohon daun fibernya gitu loh daun fibernya ini kayak gini nih nanti kita tunggu aja ya fibernya apakah tumbuh lagi kita habisin dulu semuanya semua yuka-yukanya ini mana lagi nih kayaknya udah habis ya semuanya ya gue potong dan kita bisa bikin lasing lagi ya ah ini stick nih stick nih perlu nih kalau kita ketemu stick langsung gue ambil ya kawan-kawan mumpung deket gitu kan nanti jadi gak ngumpulin lagi nah mantap oke dan kita bisa bikin lasing satu lagi deh ya oke dah lasingnya dua udah mantap oke kainnya waduh kain kita udah abis ya ternyata wah gak jadi kita bisa bikin itu ya aduh gak punya lagi kita ya kawan-kawan wah gila sih kita udah gak punya kain lagi boy gimana kita cari kain tidak tahu saya oke kita tinggal dulu dah ini kita tinggal sini kita bakal menjelajah kapal aja deh ya kapal disana tuh semoga ada kain ya kawan-kawan oke kita makan dulu deh oke kita pick up semuanya dan kayaknya kita bisa bikin tanaman deh ya tanaman fiber ya kawan-kawan sebentar ya kita cari dulu tuh farming ini wood farming flood ini kayaknya kita bisa membuat sebuah tanaman ya kan oke kita berhubung punya lasing jadi kita langsung saja deh ya sebelum kita ke kapal kita bikin lagi deh mana di stick kayaknya kita perlu satu stick ya oke dan langsung kita bikin ya mana lagi oh ternyata kita perlu a hoe a hoe is required for farming waduh hoe kita harus bikin hoe dulu ya mana hoe sih pantesan di klik-klik gak bisa aduh oke hoe 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 nah ini dia nih kita perlu ini ya guys berarti ini kita perlu batu oke batu mana batu wah gampang nih pokoknya kita harus bikin ini ya kawan-kawan oke harvesting kita naik juga ya disini mantep sekali kita sambil-sambil aja padahal bikin ya oke dan akhirnya ya kayaknya udah bisa nih kita bikin farmingan ini nih mantep jiwa boy oke kita letakinnya disini deh ya disini deh nah disini deh ya deket-deket air feeling gue sih kalau disini kan kita jadi gak perlu nyiram lagi kan kalau udah deket air oke kita disini deh nah dah kan klik gak bisa nih oke kita kayaknya nih ada salah satu disini nih yang bisa kita tanam nih oke kita ambil dulu ini kayaknya ini bisa ditanam nih oke ini nih ini nih ini nih nih tuh kan tuh mantap jiwa ada berapa yang bisa kita tanam ya coba kita bawa lagi oke semoga kita bisa tanam semuanya disini ya kawan-kawan jadi kita gak perlu lagi coy wah ternyata cuman satu bisa kita tanam yaudah deh oke kita letakin oke langsung saja kita menjelajah ke kapal sana ini udah jam 1 siang kapalnya ini kita mari kita jelajah ya kawan-kawan apa yang bisa kita ambil disini nih oke semoga tidak ada apa-apa ya maksudnya semoga tidak ada yang bisa membahayakan ya kalau tidak ada apa-apa kita kita juga yang rugi nah ya kan ada kotak nih kita ambil dulu oke kita letakin dalam tas oke ini bisa masuk gak sih oke oke dalam sini ada apa nih gak ada apa-apa cuy oh 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 oke kita bisa buka ternyata ada apa lagi disini yang bisa kita ambil oh ada kotak lagi ternyata bung oke kita simpan dulu oh klik tap oh kayu lumayan lah ya klik tap oh mesin ya ada mesin kayak gitu ya oke tarik napas dulu oke kita naik lagi masuk lagi ke dalam oh ada barrel ini bisa dipakai gak tuh ya aduh sulit banget belok-belok kayak gini oke udah gak ada lagi ternyata cuman itu doang aduh 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 saya gak liat saya gak liat itu ada wihiyu wihiyu how semoga dia gak liat woy langsung aduh untung dia gak ngejer ya kawan-kawan kita juga gak ngapa-ngapain gitu loh aduh kita asal gak ganggu aja ya aduh langsung panik gue dah langsung panik aduh oke mumpung kita disini yaudah kita nangkep-nangkep sardenai oke kita nangkep dulu ya kan sambil oke kita skip saja gue nangkep-nangkep ini bentar ya kawan-kawan oke dan ini dia yang kita dapat tadi ya dua kotak ini ya jadi kita letakin dulu kotaknya disini sama disini nih oke nah ini dia nih apa saja isinya sih wuuu dapet center kita guys udah gila boy udah dapet center kita yes jadi kita malem udah gak kegelapan lagi wuuu aduh akhirnya dapet kayak ginian waduh ini banyak banget mesin-mesinan kayak gini ya yaudah deh kita letakin aja situ ya ini bisa gak sih kita geser nah ini kita susun bisa gak sih wah sulit yaudah nanti aja lah oke akhirnya kita dapet center nih guys wah udah gila udah gila tapi kita gak dapet kain ya aduh yaudah deh kita ini letak-letakin dulu nih kayak gini kayak gini bahan-bahan yang kurang penting ini ya kita letakin disini deh ya nih bahan mesin-mesinan ini dan ini juga kayu ini nanti kita bisa bikin apa gak tau juga lagi ya oke kayaknya kita harus menjelajah lagi nih ya sebelum itu kita minum dulu deh ya soalnya minum kita nih udah full dulu ya kita bisa minum oke udah hampir full bisa full kah oke udah sip kita oke kita lihat lagi disini loh kok airnya ini kita bisa sirem kita harus nyirem atau apa ya gak tau juga deh oke ini jam berapa sih jam setengah 4 sore kayaknya kita bisa ke sana lagi ya bentar ya oke bismillahirrahmanirrahim semoga tidak ada apa-apa ya semoga tidak apa-apa kita ke dalam sini ini apa sih menara ini semoga ini kapal ya oke kenapa kita gak bawa kapal airnya ya kesini ya bawa boot kita itu ya oh bukan gak ada apa-apa disini ya oh benar ada kapal ternyata di dalamnya bos gede banget kapalnya gila cuman dalam banget ya letak gak hei bebe bebe gila udah gila gede banget ikannya boy oh ternyata kita bisa masuk ke dalam sini bentar ya kita isi isi paru-paru dulu aduh oke udah kita nyelam lagi apa saja yang bisa kita dapat di dalam sini ya loh kok gak ada apa-apa mana pintu masuknya ya kawan-kawan mungkin di sekitar sini ada pintu masuk oke kita cek lagi nah ini dia nih oh ini dia nih tempat masuk oke 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 tarik napas lagi tarik napas oke kita masuk oh dapat ini lagi oke 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 ternyata di dalam sini ada terdapat beberapa item lagi yang bisa kita ambil kawan-kawan apalagi nih ayo cepet 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 ada yang bisa kita ambil lagi gak ada ya cuman satu doang oke naik lagi oke naik 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 aduh habis tenaga nih oke ini jam berapa sih oke udah setengah lima astaga wuuh adeyu oh my god gila 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 ampun 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 balik 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 udah balik balik setengah lima udah ayo udah 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 dah jerah dah jerah aduh aduh untung kita ada bandage ya semoga kita gak apa-apa nih luka nih badannya nih gila nih gigit hiu gila udah gila nih hiu gitu aduh luka gak sih luka gak sih oke hati kita tuh masih banyak tuh ya tuh gak apa-apa yaudah yaudah udah gede banget tuh gak banyak gue penasaran ya explore lagi sebelah situ juga masih ada tuh oke ini kita cuman dapet satu nih semoga ini isinya banyak nih waduh wuuu dapet leather kita wah nih kayaknya tuh perlu tuh oke dan ini plank berbiasa leather nih kayaknya kita bisa bikin apa ya dari ini ya oh kain kita bisa bikin ini nih dari loom nah kita biar bikin loom dulu dah ya nah waduh 4 lesing udah gila 4 lesing banyak banget coy ini leather ini kita bisa bikin apa ya bentar ya gue cari dulu ya oh ini kita bisa bikin sleeping bag nih sleeping bag nih kita dari leather juga tuh cuma 3 sih banyak banget ya oke udah hidup oke dan kita juga udah punya center ya kawan-kawan namun gue penasaran ya centernya ini nanti punya eee baterai apa enggak ya kalau pake baterai kita gimana dapet baterainya bos ini sulit ya kawan-kawan oke kita minum lagi deh oke nah ini dia nih mana centernya tadi mana center tadi ya wah lupa gue ngeliatin dimana bos oh masih gue bawa ternyata tuh wah gila terang banget waduh udah gila terang banget kayak gini enak banget dah oke jadi kita lihat disini tadi yukanya tumbuh gak ya yukanya belum tumbuh nih guys nih pohon yukanya nih udah mati nah oh mungkin ininya yang kita bisa ambil ya kita bisa tanam lagi ya kawan-kawan oke gue penasaran ya bikin tool belt ini ya kawan-kawan kita bisa soalnya bikin lesing satu dan mari kita coba tool belt ini bikinnya new slot unlocked apa sih apa jadinya slot apa oh itu nomor satunya jadi bisa aktif oke jadi kita bisa ini ngeliatinnya gimana ya tekan satu oh iya jadi kita tekan satu bisa ini oke ternyata di tekan tekan lama ya kawan-kawan baru bisa ya tekan lama satu tuh jadi nomor satu oke mantap sekali kita bisa banyak sekali progres hari ini ya kan mantap jiwa kita udah bisa bikin macem-macem ya ini aduh berkat pindah pulau kita bisa bikin banyak ya kawan-kawan waduh mantap jiwa ini gue episode selanjutnya nanti kita bikin lagi apa-apa lainnya kawan-kawan ini bird snare ini kita nanti bisa ngejebak aduh ngejebak burung ya kawan-kawan cuman ya lesingnya ini loh yang sulit ya aduh fish trap itu juga enak tuh cuman kita udah bisa bikin bisa nangkep ikan ya jadi kita gak perlu lesing lagi lah oke udah pagi nih ya kawan-kawan udah sunrise lagi dan disini gue sambil ngulit-ngulitin ikan tadi ya biar kita bisa persediaan lagi buat nanti seharian ini ya kawan-kawan oke kita refill dulu bakal gue masuk dulu bentar ini ya oke ini padahal ini masih ada dua ikan yang udah mateng ya cuman gue masak lagi tuh ya oke dan kita kayaknya nih bisa bikin ini tadi ya plank 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 nah ini kita udah punya dua plank gitu kan oke kita bikin ini tadi ya kawan-kawan mana tadi nah ini jadi dia oh we kita mana soalnya kita nih perlu banget nih yang namanya kayak farming-farmingan kayak gini ya kawan-kawan kita perlu banyak fiber ya kan tadi makanya ini yang gue utamain dulu deh ya oke nah kita bikin oke sebelah sini lagi ya sebelahan sama ini deh oke sebelahan ini nah ini dia nih kurang semeter sini ya kurang rata ya yaudah deh ya yang penting sebelahan nah ini dia mantap kan oke kita ini kok gak numbuh lagi ya yaudah deh ya oke kita nih cari dulu ambil oke berarti tadi yukanya ya kita apakah kalau pakai plank ini lebih banyak yang bisa kita tanam ya kawan-kawan mari kita lihat oke wah kok cuma satu doang ya kok cuma satu ya yang bisa kita tanam juga ya kawan-kawan apa jadi keunggulannya ini ya ya ilah udah ya oke oke jadi bagi kalian yang tau ya ini apa yang lebih unggul ya kawan-kawan kita pakai plank oh cooking kita udah nambah nih oke plank lebih baik pakai plank atau tali ini aja ya kawan-kawan oke ya kawan-kawan oke kawan-kawan segini dulu video pada hari ini kita bakal udahin dulu episode pada hari ini bakal kita lanjutin lagi di episode selanjutnya jangan lupa dukung terus channel ini sampai jumpa di video selanjutnya salam kiman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax